Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dian Astri Natalia Saya dari SMKN Satung Lego Nah pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai MSTP atau Multiple Spelling Trip Protocol Pertama kita akan mempelajari pengertian dari MSTP MSTP merupakan fitur terbaru pada router OS versi 64.1 Yang mana fitur ini terdapat di interface page Setelah mengetahui pengertian dari MSTP Kita akan belajar fungsi dari MSTP Dengan adanya MSTP ini kita dapat mencegah terjadinya traffic grouping di jaringan layar kedua Sekarang kita akan mempelajari yang namanya MSTP atau MSTP Eastern Untuk manajemen VLAN kita bisa membagi menjadi beberapa grup Beberapa grup tersebut disebut sebagai MSTP Eastern Yang mana dengan VLAN grup tadi kita bisa membuat load balance dan menentukan group group dalam sebuah topologi MSTP Nah saya juga sudah mengisipkan pada layout GKT saya Letak MSTP Kalian bisa memperhatikan pada layout tersebut Sekarang kita akan belajar mengenai konsep MSTP Secara umum mekanisme sistem MSTP tidak jauh berbeda dengan RSTP Begitupun juga dengan konsepnya Konsep dari RSTP bisa diterapkan juga pada MSTP Pada implementasi RSTP untuk BPDU akan dikirim ke semua physical interface Untuk mendeteksi adanya traffic grouping Dan jika terdeteksi maka akan melakukan blocking traffic supaya tidak melakukan traffic Nah selanjutnya untuk lebih paham terkadang kita harus mempraktekannya Bukan hanya sekedar mendengarkan materi Di sini saya mempermisalkan atau membuat permisalan kasus Di sini ada sebuah topologi Yang mana pada topologi tersebut terdapat beberapa perangkat Dan yang menjadi poin kita di sini adalah 3 perangkat suite Yang mana di dalam topologi tersebut kita akan jalankan MSTP Dan kita akur untuk klien yang punya Topologi dari contoh ASUS Terdapat 3 suite Suite 2, Suite 2, dan Suite 3 Jika terdapat klien berupa laptop Yang akan kita konfigurasi VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, dan VLAN 40 Tapi pada penjelasan atau video kali ini Saya tidak akan menjelaskan secara betul Saya hanya akan menjelaskan konfigurasi MSTP-nya Kalian tinggal buka tab Dits Kemudian MSTI Sesuai dengan topologi di atas Untuk suite 1 akan menjadi regional rootkit Dari VLAN 10 dan VLAN 20 Dan suite 2 akan menjadi regional rootkit Dari VLAN 30 dan 40 Dengan kebutuhan tersebut Maka pada suite 1 dan suite 2 Kita akan setting 2 role MSTI Dan kita akur juga masing-masing nilai prioritinya Aktifkan protokol MSTP Dan juga VLAN filtering pada interface grid Di masing-masing sosialnya Untuk regional rootkit Yang sudah aktif di suite sesuai dengan VLAN mapping-nya Melalui status MSTI Mungkin cukup sekian dulu Untuk membahasan materi MSTP ini Untuk lebih lengkapnya Kalian bisa mencari situs citraweb.com Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih